bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kita pada kajian di graham walaf channel sayang kita pada kamis malam seperti biasa saya akan ditemani dengan bapak menahim ali dan malam ini kita juga kedatangan tamu yaitu saudara ishak pada malam hari ini kita mempunyai tajuk yaitu kesejahteraan torah dan kur'an baik tanpa memperpanjang waktu lagi kita tampilkan pak menahim ali dan ishak assalamualaikum pak ali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama aja pak ali gini pak malam ini kita punya topik ini kesejahteraan torah dan kur'an ishak juga nanti bisa bantu ya oh ya mohon maaf sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin menyisihkan zakat infaksodako bisa dikirimkan ke rekening bank mandiri syariah dengan kode bank 451 nomor kening 118888999995 atas nama yayasan pembina malaf atau hit ya dan bukti transfer bisa dikirimkan ke nomor handphone 0812-3280-2080 pak ali mungkin mau apa namanya himbau pemirsa buat yang tanah di wabarakat ya mungkin saya harus memberikan pengomong sekilas saja bahwa kita ada rencana untuk membangun pondok pesantren di yonosalam lobang dan itu diperuntukkan untuk para mu'alaf saya kira ini patut menjadi perhatian kita semua terutama pada para pemirsa supaya mereka bisa untuk ikut memiliki ada sense of belonging berkaitan dengan pondok tersebut masih membutuhkan banyak dana dan diharapkan para ahli niat yang punya rezeki untuk ikut serta melakukan kerjasama dengan geramu alaf dalam rangka mewujudkan pondok pesantren tersebut kita tidak mungkin hanya mengandalkan satu orang dua orang kita membutuhkan kerelaan hati semua orang dalam rangka untuk mewujudkan pondok pesantren itu saya mengetuk setiap hati bagi mereka muslim terutama untuk ikut serta mewujudkan cita-cita besar ini mudah-mudahan itu bisa terlaksana Amin Baik Pak Mirsa untuk wakaf yang tadi disampaikan oleh Pak Ali harga yang ditawarkan untuk tanah tersebut yang berlokasi di Wonosalam Jombang Jawa Timur ya seluas total 6 hektare ditawarkan dengan harga 250 ribu rupiah per meter persegi dan bisa dikirimkan ke nomor kening yang tadi saya sebut juga bisa dikonfirmasi ke nomor handphone yang tadi sudah saya sebutkan baik nah sebelum kita mulai Pak Ali ini kita sekarang di studionya Graham Walaf nih Pak iya ini studio yang baru keren ya Pak ya nah ini adalah studio Graham Walaf yang baru Alhamdulillah kita sekarang sudah punya studio jadi kita sekarang sudah bisa sering-sering tampil bareng nih Pak begini Pak ya nanti bisa diatur lah Pak pokoknya lah baik boleh Pak silahkan apa namanya bisa diberikan mungkin pengantar atau bagaimana mengenai kesejajaran Torah dan Quran maksud saya kesejajarannya dalam bidang apa saja nih oh ya barangkali ini semacam introduksi ya mengantar bahwa istilah Torah kita bisa pelajari dari sisi kebahasaan atau lebih tepatnya kajian linguistik filologi ya Pak ya atau lebih tepatnya lagi bukan kajian linguistik tapi filologi sorry Pak ya filologi itu apa sih Pak sebenarnya Pak filologi itu sebetulnya kajian kebahasaan tapi kajian kebahasaan bukan dalam hal kajian kebahasaan era kini kekinian tapi ini dibandingkan dengan era sebelumnya jadi itu sebetulnya kajian bahasa yang melintas batas depresi melintas batas zaman tapi dalam konteks bahasa itu sendiri jadi misalnya kalau kita mengetahui bahasa Ibrani sekarang yang disebut bahasa Ibrani harus dikaitkan dengan bahasa Ibrani era sebelumnya baik dalam konteks misalnya Biblical Hebrew bahasa Ibrani Alkitab atau bahasa Ibrani Tanah yang termatu dalam Torah Nevi'im Fatulim atau juga nanti dibandingkan dengan bahasa Ibrani Mishnah bahasa Ibrani khas kitab-kitab Mishnah atau juga yang bisa dikaitkan dari Talmud itu agak ada perbedaan cara penulisan misalnya kata Elohim pakai huruf Wab ada yang tidak itu sebetulnya hanya ekspresi ortografi ortografi bentuk tulisan saya kira itu penting dalam konteks kajian filologi jadi itu kajian linguistik yang melintas batas zaman dan generasi kalau mungkin bahasa kita itu ada yang disebut bahasa Ejaan Van Ophusion ada Ejaan yang disempurnakan EYD kalau Van Ophusion itu kan hurufnya Latin tapi kan ada OE OE itu tulisannya ITOE kan dibaca itu tapi sekarang ITU itu berarti ada perbedaan cara ortografi bentuk tulisan itu bagian dari yang disebut nanti lebih khusus lagi itu kajian semantik perbedaan misalnya bisa makna itu sampai pada hal konteks itu namun kita tidak hanya bahas dalam hal yang sampai pada level yang seperti saya sebutkan tapi hanya kulitnya saja baik Pak menarik sekali ya menurut saya baik apa namanya mungkin bisa punya pandangan gak kira-kira kalau menurut topik ini gitu ya kesejajaran Torah dan Tuhan kalau tadi menurut Pak Ali dipandang dari sisi bahasa gitu ya selain dari sisi bahasa kira-kira apa lagi yang bisa disejarkan sangat penting untuk memahami bahasa original supaya tidak tergantung pada suatu terjemahan yang kadang-kadang bisa lost in translation kadang-kadang terjemahan diterjemahkan lagi jadi ada terjemahan dan diterjemahkan lagi dan diterjemahkan lagi tapi diterjemahkannya dari terjemahan bukan dari original teks itu bisa sangat menyimpangkan makna jadi kalau dari teks asli diterjemahkan mungkin sudah ada distorsi sudah ada distorsi diterjemahkan lagi gitu ya makin jauh lagi gitu distorsinya gitu ya baik nah menariknya begini apa yang dikatakan misaf itu saya kira perlu menjadi catatan kita bersama karena bicara Torah bicara Quran ini ada teks dasarnya ada yang disebut dengan the original text jadi dua agama besar yakni agama Yahudi kemudian agama Islam itu basisnya itu jelas ada yang disebut teks aslinya kalau bicara mengenai Torah itu teks aslinya Ibrani kalau bicara mengenai Quran teks aslinya Arab kalau bicara bahasa Arab kemudian bahasa Ibrani itu sebetulnya satu keluarga yang disebut sebagai bahasa semitik semitik ya jadi kalau bisa bahasa semitik itu banyak hal yang kita bisa jadikan acuan ada macam kejajasan bukan dalam hal kebahasa saja bahkan sampai aspek logisnya jadi kalau bicara dasarnya itu bahasa nanti level atasnya itu teologis itu banyak kesamaan kita belum sampai diskusi ke situ kita baru terambut dengan aspek bahasa ini sambil contoh misalnya kalau dalam bahasa Arabnya misalnya ada istilah roes roes kepala kemudian kalau dalam bahasa Ibrani sebut bukan sekedar mirip memang itu memang satu satu keluarga karena Ibrani dengan Arab itu kan memang satu itu maksudnya roes roes kepala iya jadi itu artinya memang tidak bergeser banyak ketikkatannya itu banyak yang bisa dijadikan acuan misalnya contoh kayak di bahasa Ibrani mungkin ah gitu ya di bahasa Arabnya jadi aki gitu ya tapi kan dasar katanya mungkin sesatu satu akar gitu mungkin seperti Rijl kalau bahasa Arabnya kaki kalau bahasa Ibrani regel jadi memang ada yang bisa kita jadikan oh iya ini ada kesamaan ya cuma kalau orang Arab tidak bisa mengatakan huruf G ada iya menang ada kalau dialeknya dengan dialek Yaman bisa pakai huruf G misalnya jimalu tapi kalau bahasa Arab wang tushan itu nggak bisa pakai huruf G nggak bisa ibrani juga gitu yang yang standar itu kalau huruf J J itu susah tapi huruf G mesti ada kecuali kalau nanti yang versi Yaman atau versi mana berarti Arab juga jabal gabal iya yang dialek yang dialek yang dialek 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 mesir itu biasa disebut bahasa Amiyah bahasa Arab Amiyah kalau bahasa standar nggak saya juga ingat di bahasa Ibrani ada kerep di bahasa Arabnya jadi korib korib saya kata kerubing kerubing itu malekat kalau bahasa Arab artinya malekat yang bersayap sekian sekian kalau dari si Kristen mengenali itu itu Arabnya koribun koribun jadi dia makhluk yang amat dekat dengan teman anak kemiripan gitu Pak ya yang anehnya kalau bicara kerubing ya misal dalam Sefer Bereshit itu oleh searabah sahabia gaun diartikan al-mala'ika oh dari bahasa apa namanya Ibrani ke bahasa Arab ya Pak ya langsung diterjemahkan bukan koribun tapi al-mala'ika berarti memang sudah paham bahwa tradisi Yahudi itu ketika bicara mengenai kerubing itu selalu maksudnya adalah malekat malekat yang bukan malekat tapi malekat yang amat dekat baik Pak aduh udah nggak sabar kayaknya kalau denger Pak Adi ngomong ya silahkan Pak apa namanya paparan apa yang Bapak mau perlihatkan kepada para pemirsa mengenai Torah dan Quran ini gitu oh iya langsung ya ini saya dura Pak saudara Ishak dulu Pak Ishak Pak Adi dulu mendingan nanti Ishak bisa menambahkan gitu ya iya iya begini di dalam Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam selain namanya disebut Quran dalam Quran itu juga disebutkan nama kitab-kitab sebelumnya baik itu Torah kemudian Zabur kemudian Injil dan istilah yang dipakai dalam Quran itu sama istilah yang dipakai ketika bicara bagaimana kitab-kitab suci itu diturunkan misalnya begini dalam ayat wal-ladhina yu'minu nabi ma unzila ilaika dan orang-orang yang beriman atas apa yang diturunkan kepada mu wa ma unzila min qablik dan atas apa yang diturunkan sebelum kamu jadi ini bicara mengenai pewahyuan yang diturunkan kepada mu kepada Nabi terakhir Muhammad SAW dengan ungkapan kata unzila selain itu ketika bicara mengenai wahyu-wahyu sebelum Quran juga digunakan ungkapan wa ma unzila min qablik dan atas apa yang telah diturunkan sebelum kamu nah istilah unzila itu kesejajarannya luar biasa antara Torah dengan Quran karena itu diturunkan dalam arti verbatim verbatim itu kata demi kata ya jadi bukan seperti pemahaman kaum kristiani seakan-akan itu ada campur tangan ekspresi manusia dan lain sebagainya jadi Torah itu diturunkan kalau yang saya tahu itu diterima di gunung Sinai diturunkan itu ada dua Torah bentuknya itu Torah Sebi Ante dan Torah Sebi Khtab kalau Torah Sebi Khtab itu yang disebut Hamishah Khumsit Torah Kitab Kejadian Kitab Perluaran Kitab Imamat Kitab Ilangan dan Kitab Ulangan tapi kalau Torah Sebi Albi itu yang disebut misalnya Mishnah Talmud itu bagian dari termasuk Midras Anda yang sorry Pak ya ada yang disebut dengan Oral Oral Torah dan ada yang disebut Torah Tergulis kalau Torah Tergulis itu yang disebut lima kitab Musa itu Pentatuh ya Pak ya Pentatuh itu kalau yang Torah Lisan Oral Torah itu yang disebut sebagai kalau kita mungkin menyebutnya sama dengan hadis jadi sebetulnya ada kesejajaran kalau ditanya muslim itu sumber hukumnya apa dua pertama Quran kedua hadis kalau Yahudi ditanya sumber hukumnya apa dua Oral Torah dan Hukum Torah atau yang disebut Torah Sebi Khtab dan Torah Sebi Alfi dua nah saya kira itu kesejajaran yang sangat tegas bahwa dua agama ini tidak bisa dipisahkan dalam hal wacana keagamaan baik pada saat wahyu itu diturunkan bagaimana prosesnya itu semua ada dan sejajar nah uniknya kalau dari istilah kebahasaan ini tidak tahu ini kebetulan atau bagaimana Quran itu kan sederhana Quran ya artinya kan baca Torah itu juga disebut bukan hanya Torah tapi disebut dengan mikra hamikra iya hamikra padahal kita tahu secara bahasa hamikra dengan Quran itu huruf hurufnya huruf asal asal itu sama huruf asalnya sama ya betul ya huruf asalnya sama jadi dan arti dasarnya sama misalnya kalau kita menyebut Pak Ibrani menyebut B kita menyebut Alif Ibrani menyebut Alif kalau bahasa Aramai Olaf itu hanya varian bagaimana kebahasaan itu mengekspresikan sebuah huruf atau aksara tapi bisa ditandai bahwa ini berasal dari rumpun bahasa yang sama atau disebut sebagai bahasa atau istilahnya common language nya yang sama nah ini yang menarik Quran disebut Quran kemudian Tora itu disebut Mikrah cuma kita biasanya mendengar oh istilah Tora Tora padahal yang populer pada abad pertengahan dan sebelumnya itu Mikrah lebih tegas itu Mikrah istilah tanah itu baru-baru muncul aja jadi istilah tanah yang kita kenal itu kan ringkasan akronis ya singkat tangan Tora tapi sebetulnya Mikrah dan itu ekspresinya sama dengan Quran itu dari sisi nama kitab suci ya nama kitab suci Quran dan Mikrah kalau perjanjian baru tidak ada istilah yang bisa dekat dengan dua istilah itu apa perjanjian baru tektus reseptus pesita hanya disebut ya kalau istilah bahasa latin apa bahasa Inggris yang kita kenal disebut sebagai tektus reseptus itu yang bahasa latin latinnya Yunani kan ya kalau Yunani ekstus reseptus kan Yunani kan kerap dengan istilah oh iya kalau dalam bahasa Inggris ya kita kenal dengan istilah The New Testament tapi istilah yang dekat dengan itu dalam bahasa yang diekspresikan dalam konteks rumpun semit yang saya tahu disebut besorah 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 itu berita tapi istilah besorah dengan istilah mikro kan jauh-jauh besorah jatuh-jatuhnya nanti di Inggrisnya jadi gospel ya Pak atau bukan gospel good news iya gospel itu good news Pak tadinya awalnya kan berevolusi dari kata gospel gitu Pak jadi gospel gitu ya karena ini dari ucapan Tuhan gospel kalau dalam konteks keislaman nih Pak Injil itu kitab yang betul-betul verbal teachings yang betul-betul murni lisan atau pernah dicatat dalam pemahaman umat Islam karena kalau kita lihat Injil hanya diwariskan secara lisan berarti muridnya tidak mencatat berarti itu pernah lost in history kan kalau dalam konteks sejarah itu sebetulnya lebih dekat dengan istilah Torah lisan Torah lisan jadi bukan sesuatu yang sejak awal ditulis berarti kalau ada orang misalnya nih saya sebagai seorang temani menyebut Injil ayon tidak ada lembaran ya bisakah itu lalu disebut Injil dalam bahasa Arab ya karena mengalami Arabisasi Arabisasi ya mengalami Arabisasi maka itu disebut sebagai sesuatu yang tertulis tapi sebetulnya dari filosofi kebahasaan itu merupakan semacam orang orang tidak ditulis ya tidak ditulis berarti sama dengan tradisi Israel Utara yang sebut Shomeri yang Torah Shabalpe Halakhalem Ushemis Sinai tidak dituliskan sama sekali sama sekali maka disebut Torah Shabalpe sesuatu yang dilisankan lisan aja Oral yang sebenarnya kan sebetulnya hukum the law the law instruksi 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 makanya ketika Abraham pun sebetulnya juga menerima Torah 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 Thai ya Torah Thai jadi sebetulnya istilah Torah secara harfiah itu juga dibebankan kepada orang-orang selain Musa termasuk Abraham ini 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 kedekatan juga dengan Islam makanya misalkan ditanya begini Islam itu pertama kali muncul kapan? biasanya orang jawab 1400 tahun yang lalu 1400 tahun yang lalu pada zaman siapa? zaman Nabi Muhammad menurut Quranda iya iya Islam itu datang semenjak zaman Adam dengan istilah apa? Islam jadi Islam itu secara harfiah berpasrah total bukan trademark iya bukan 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 organized religion bukan agama yang terorganisasi ini merupakan makna generik makna umum begitu juga ketika bicara Torah Torah itu apa? Torah itu instruksi atau hukum yang sudah diberikan sejak zaman Adam sampai kepada Abraham pun baru kemudian dituliskan secara utuh pada zaman Moshe Rabbeinu agama Salom nah itu baru bentuknya sudah berupa Torah kulungan makanya disebut my good lord nah itu istilahnya sudah bentuk makna yang patent tapi sebelumnya disebut Torah juga sebagai contohnya ketika Noah membawa tujuh pasang hewan yang tahor dan dua pasang hewan yang low tahor eh sorry tahorah dengan low tahorah itu artinya tahir dengan tidak tahir yang halal yang halam itu kalau lihat di komentari di Rashi dikatakan Noah mempelajari Torah oh ok coba bayangkan kalau ditanya look katanya Torah diturunkan kepada Moshe Rabbeinu A.S. tapi kenapa kok bisa di apa dipakai istilah Torah pada zaman Noah pada zaman Noah apakah Noah menerima Torah ya memang dia menerima Torah dalam arti makna generik makna umum tapi bukan dalam arti kitab Torah seperti Toranya Musa bukan begitu nah sama seperti ketika bicara Ibrahim itu Muslim Nuh itu Muslim Adam itu Muslim Musa itu Muslim dalam arti berpasrah diri kepada dia yang mahamun kalau saya bahasakan gini kira-kira masuk nggak Pak jadi dari sejak Nabi Adam A.S. sampai dengan Nabi apa namanya Muhammad SAW sebelumnya maksud saya ya antara dari Nabi Adam sebelum sampai Nabi Muhammad SAW itu secara akidah mereka adalah Muslim nah ini yang menarik ini yang menarik baru setelah Nabi Muhammad SAW disebut Islam secara syariat gitu Pak kira-kira gimana Pak jadi gini kalau ini kita diskusi dalam kontek lintas agama ya kalau dari sisi Islam kenapa disebut dengan Islam agama Nabi-Nabi ini karena berpasrah diri pada dia yang mahamun dan dia sebagai ehhat jadi satu-satunya satu-satunya dia yang wajib untuk diyakini istilahnya konsep monotismenya itu sama makanya kalau ditanya apakah agama ini nanti menyembah Tuhan yang sama dengan Islam jawabannya iya 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 saya juga bisa dengar api-api Yahudi juga ngomong begitu Pak ya mereka percaya ya kohenagadol imam besar di utara ataupun saadiagawan rambam semua mengakui Allah iya iya betul jadi kalau disebut kenapa iyothefabhe itu disebut Hashem ingat itu istilah Hashem itu kan sama dengan The Hashem itu sama dengan Na nama the name sang nama nah ketika muslim ditanya Allah Allah itu siapa Allah itu disebut al-ismul a'adam apa itu maksudnya sang nama yang aku gak ditulis secara memahami Tuhan yang mutrat itu sama hanya ekspresi bahasa beda yang satu bahasa Arab yang satu bahasa Ibrani yang Ibrani disebut Hashem yang bahasa Arab disebut al-ismul a'adam kalau di Israel utara Shem Shem sama nah konsepnya Tuhan yang satu dan tidak boleh dibentuk dalam bentuk apapun baik berupa dimensi dua maupun dimensi tiga apalagi dalam bentuk patung-patung tidak boleh itu konsepnya sampai sekarang Yahudi kalau ditanya jawabannya sama bahkan lebih ekstrim lagi boleh gak orang Yahudi itu sembahyang atau tebila di dalam masjid boleh boleh kenapa alasannya karena menggunakan hukum Mishnah dalam Mishnah ya di masjid itu tidak ada berhadap tidak ada jadi boleh ini dari sisi istilah Islam berpasrah pada dia yang Maha Muhtar yang Maha Satu nah kalau dari konteks Torah Torah itu kan hanya instruksi berarti mulai dari mulai Adam sampai Moshe dan seterusnya itu semua dapat instruksi perintah hukum dan itu maksudnya sama dari Tuhan yang satu contohnya kalau yang Pak Ali omongin ini kalau saya sebut dengan kata suhuf boleh gak Pak? suhuf itu lembaran arti-arti makanya suhuf ibarah imam nah sama gak apa itu dengan instruksi itu Pak? ya namanya suhuf itu kan berarti ada teks suhuf itu kan lembaran harus ada bendanya ada lembaran teks ya tapi di dalamnya ada tulisannya dan itu otomatis berupa instruksi dalam perspektif Yahudi berarti instruksi itu berarti ini boleh ini tidak boleh ini haram ini halal makanya dalam istilah Yahudi ada kosher artinya yang boleh di konsumsi boleh dimakan boleh dibindungi itu apa makanya ada 316 613 613 613 instruksi itu apa maksudnya? ya Torah itu tapi kalau dilihat dari zamannya Noh atau Noah bahasa Inggrisnya kan ada tujuh hukum misalnya tujuh hukum itu itu ya jadi istilahnya era Noh itu sederhana sekali hukum-hukumnya tapi ketika zaman Musa zaman Musa itu hukumnya lebih rigid nah kalau yang Ten Commandments Pak itu masuk kemana tuh? oh itu diberikannya di Harsinai bukan maksudnya disebutnya apa itu sebagai? Aseret HaDevarim Aseret itu sepuluh Devarim perkataan-perkataan itu adalah bagian daripada 613 yang Return Torah itu atau yang dari 613 itu sepuluhnya adalah Ten Commandments oke jadi bagian dari itu ya 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 dari 613 salah satunya sepuluh hukum Torah itu kenapa angkanya kok gajian 613? karena ada 248 perintah dan 365 larangan itu kalau nggak salah kaitannya dengan jumlah tulang dan oh gitu? jumlah tulang? iya tulang manusia sampai sedetail itu itu dari sisi istilah Islam dengan istilah Torah antara Yahudi dan Islam itu sama dalam memahami konsep yang sama ketika saya menyodorkan istilah Islam bukan hanya dalam arti Islamnya Nabi terakhir tapi Islamnya Nabi-Nabi sebelumnya orang Yahudi terima pasal itu ketika pihak Yahudi mengatakan bukan hanya Musa yang menerima Torah bukan hanya Moshe Rabbeinu yang menerima Torah tapi yang lain-lain Noah kemudian Abraham menerima Torah kita pun sebagai Musa menerima itu ini ya Quran kan juga membenarkan itu membenarkan Torah membenarkan Zabur dan Iyil cuma ada orang yang tidak cerdas mengatakan itu bagaimana itu Ibrahim dikatakan muslim muslim kan muncul tahun berapa itu makanya tadi saya bilang pak muslimnya itu secara akidah itu Pak tetapi belum secara syariat sangat menarik ini di depan Pak Alin ada buku yang warna biru ini apa nih Pak kalau boleh kalau ini sebetulnya buku yang amat langka saya kira Pak Dolly juga punya ini buku langka tapi ini hanya khusus bicara mengenai Torah yang tertulis atau yang disebut Torah Sepikhta nah disini sebetulnya ada teks covernya itu ada Inggrisnya ada Ibrani kalau Inggrisnya The Torah Jewish and Samaritan versions compare side by side comparison of the two versions with differences highlight kalau bahasa ini disusun oleh Mark Sousan kalau bahasa Ibrani nya Hat Torah Girsah Yehudi Girsah Somronit Behasubah maksudnya sama jadi Girsah Yehudi artinya itu versi Yahudi Girsah Somronit dan versi Samaria dibandingkan Behasubah dibandingkan jadi disini itu ada dua dua Torah bukan dalam makna ini ya Torah lisan dan Torah tertulis sama-sama Torah tertulis tapi yang satu versi Yahudi versi Samaria ada dua tapi ini bentuk tulisannya ditulis dalam bentuk ketah Asyuri ketah Asyuri itu tulisan yang diadopsi dari Assyria nah kalau yang dipakai dalam tradisi apa Samaritan itu sebetulnya bentuk tulisannya enggak begitu disini ada pengantar tulisannya agak beda lebih lebih kuno lagi nah seperti ini nah seperti ini ini contohnya aja ini ini yang disebut sebagai Aksara Ibrani itu sebetulnya ini yang aslinya Ibrani itu yang itu Pak jadi istilah Aksara Ibrani itu yang ini tulisan ini nah ini yang bawah ini ini ketah Asyuri tulisan Asyuri cuma karena kita sudah biasa menyebut ini Aksara Ibrani akhirnya taken for granted oh oke ini yang atas disebut Old Hebrew Ibrani atau Paleo Hebrew sedangkan yang ini disebut Ibrani itu aja Hebrew Hebrew script yang Ibrani itu sebenarnya adalah dari Asyuri itu Pak ya mungkin bisa di shoot ini nah yang atas ini yang disebut Paleo Hebrew atau lebih tepatnya Aksara Hebrew yang bawah ini yang disebut sebagai ketah Asyuri jadi yang atas namanya ketah Asyuri ketah Asyuri yang bawah namanya ketah Asyuri jadi istilahnya karena diwariskan dari tradisi Samaria yang disebut istilah ketah Asyuri boleh cerita dikit nggak Pak apa namanya yang disebut dengan Samaritan itu apa Pak Samaritan dengan Yahudi itu sama sebetulnya dalam arti sama-sama mewarisi hukum Torah Torah Musa kenapa bisa ada tanah Yahudi dan tanah Samaritan gitu Pak salah Torah yang dimaksud Torah ya Torah karena yang Samaritan hanya memang Torah kenapa ada Torah Shomeri dan Torah Yahudi perpecahannya terjadi pada zaman Kohen Eli Kohen Eli saat itulah mereka ada permasalahan di dalam politik sehingga memisahkan diri lalu yang di selatan ini menamakan diri mereka Yahudi sedangkan yang di atas menamakan Shomeri Shomeri artinya penjaga Torah Penjaga Torah Yahudi artinya orang yang memuliakan hasil tapi dua-duanya Bane Yisrael Oke kalau nggak salah yang Samaritan itu itu bukannya yang keturunan dari Nabi Yusuf ya keturunan dari Yaseb kalau yang 10 suku sebetulnya 10 suku sebetulnya di utara pun ada Apul Hanim Lewi ada Efraim ada ya yang kerajaan utara kan 10 suku yang bawah Yehuda dan Benyamin ya ya kan nah tetapi kalau yang dipercaya sebagai keturunan yang Samaritan sebagai penjaga Torah itu adalah yang keturunan dari Yusuf kalau yang saya tahu kalau nggak salah dari Manashe Manashe kalau yang saya pernah baca ya kalau yang saya tahu dari Pirke Abod Pirke Abod itu salah satu dari bagian Torah sorry bagian dari Talmud informasi berkaitan dengan bagaimana cara Torah itu diturunkan ditransmisikan ditransmisikan diwariskan jadi kalau menurut Yahud dari versi Yahudi Torah yang diwarisi oleh Yahudi itu dari Musa kepada Yuswah Yuswah oke kemudian kepada generasi setelahnya terus begitu sementara kalau yang Somroni itu dari Musa kepada Harun Harun Oh jalurnya beda jalurnya kalau istilah apa ya istilah tradisi hadith ya 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 itu kan Nabi Muhammad punya sahabatnya, kan? Ada yang melalui jalur Misalnya Ada yang melalui jalur Misalnya Masya Nah ini Jalur periwayatan Sehingga nanti ketika Bicara mengenai Torah Itu tidak mungkin Dilupakan dari masalah sanat Sanat keilmuannya dari mana Misalnya kalau bahasa kita sederhana Ini kamu berguru dari mana Misalnya berguru dari si A Si A dari si B, si B dari si C Terus Tetapi yang saya baca Bukan dari buku ini Yang dari review-review yang lain Bahwa ada Perbedaan kurang lebih ada 6 ribu Perbedaan dari Torahnya Yahudi dan Torahnya Samarin Ya itu pembahasan lebih lanjut Detil Misalnya begini Kalau di Soal ekspresi tulisan aja Misalnya Elohim itu ada tambahan nurup Wow Kalau di Salmeri tidak ada Kalau di apa istilahnya That is strong Itu ada Misalnya Elohim itu ada tambahan nurup Oh oke Itu ekspresi Ekspresi Apa namanya kalau enggak salah baca Ada pengaruh dari Aramaik gitu ya Enggak juga Kalau kita lihat teksnya sama Sama bunyinya Sama artinya Cuman Ejaannya berbeda Misalnya contohnya Ejaan ya Contohnya menulis Miss World Perintah Dia pakai wawahnya dua Terus misalnya Miss World Tidak ada Kav Sofit Dia pakai kav biasa Ditambah haruf E Di belakangnya Terus Anohi Biasanya Alef Nun Kav Yud Dia ada wawahnya di tengah Anohi Pengucapannya juga sedikit beda ya Enggak sama aja Pengucapannya sama ya Tapi sebetulnya ada ini Ada dialek yang beda Dialek ya Dialek ya Dialek Kalau tidak keliru Kalau tidak keliru Dia bisa diekspresikan sama Yes Kalau yang Very Self-Heartim Itu Dia bacanya itu kan Kebanyakan vokalnya itu Misalnya Tapi kalau yang Fisit Timoni Lain lagi Tulisannya sama Tapi cara pembacaan Itu beda Misalnya Kalau tidak keliru ya Kalau mau diluruskan Jadi Ini kan keunikan Dalam arti Apa sama Kalau saya samakan Dengan kiraat Sama dengan Kalau dalam Kalau di Timoni Alohim 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 Depannya A Bukan Elohim Tapi Alohim Sama dengan Kiraat Sabah Itu berarti Kiraat apa itu Pak Kiraat Jadi Kiraat Kiraat Baru paham saya Orang-orang Kristen Maaf kalau saya harus sebut Orang-orang Nasrani Kebanyakan Tidak tahu Jadi mereka Lebih Banyak Paham Ekspresi Bagaimana Cara Melafalkan Bagaimana Cara Menuliskan Kenapa Tidak melihat Dari Tradisi Transmisi Seperti apa Bahkan Kalau kita Sodorkan Yang versi Versi Somronil Itu Lebih Unik lagi Cara pengucapannya Cara ekspresi Pembahasan Lagu Lagu Apa Membacanya Saja beda Tetapi Bukan berarti Mereka ini Berbeda Dalam Arti Secara Akidahnya tetap Sama Seperti yang Sangat terkenal Perbedaan antara Kata pere dan parah Sebetulnya Artinya sama Jadi Ada kata Daka Itu Dalet Kaf Alef Tapi itu Di dalam Tora Judean Tora Di Tema ini Pakai Dalet Kaf Alef Tapi kalau kita Lihat di Tora Untuk Ashkenazi Pakai He Artinya Apakah berubah Tidak Tidak berubah Tapi Literal Perkatanya Beda Tetap Dibaca Daka Dibacanya Makna Daripada Perkata Literalnya Tidak berubah Artinya Keras Menghancurkan Yang Fruitful Kalau untuk itu Jadi ada Pere Adam Lalu kalau yang Di dalam Shameri Ditulisnya juga Tora Adam Sama aja Artinya Itu berbuah Karena akar katanya Veres Sama seperti Perintah Di dalam Tora Peru Berbuah Berbuah Dan menjadi Banyak Berbuah Maksudnya Punya keturunan Jadi itu kan Akar katanya P dengan Res Jadi sama juga Dengan Pere Adam Itu pembahasan Yang sederhana Tapi belum sampai Yang paling detil Ini pembahasan Sederhana Nanti kita akan Melihat ya Bagaimana Antara Tora Dengan Quran Cara Merekspresikan Bahasa Semiknya Itu Sangat Luar biasa Bisa kasih contoh Atau aja Aduh Perasaan Jadi ini Dalam Quran Itu kan Disebutkan Nama Kitab Tora Kemudian Taurah Masanya Tora Kemudian disebut Zabur Injil Dan disebut Quran Di antara Empat kitab ini Yang memiliki Kesejajaran Yang paling dekat Itu Taurah Zabur Dan Quran Injil Ini memang Agak 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 Beda Ada sesuatu Yang Menurut saya Itu misteri Sambil contoh Begini ya Ini kita Buka-bukaan Boleh Boleh Justru Ini yang Kalau gak ada Paling apa Kita Ngomongan Ya Quran Itu kan Disebut Quran Taurah Itu kan Disebut Mikra Akar katanya Sama Kemudian Ekspresi Bahasa Semitnya Itu Sama Dalam hal apa Pengulangan Pengulangan Dan itu Terus Terus Menerus Sistematik Dalam Mengekspresikan Sesuatu Dalam Menginformasikan Sesuatu Kata yang sama Diulang lagi Diulang lagi Contohnya Ini ya Ini saya ambil contoh Dalam surat Ar-Rahman Oh iya Ar-Rahman itu Surah Nomor 55 Saya ambil Potong kompas Saja ya Di sini ada ayat Misalnya begini Walhabbudul Asfi Walrayhan Fabi Ayi Alai Rabbikuma Tukadziban Halakal Insana Min Salsal Kan Fakhar Wa Halakal Janna Min Marijin Min Nar Fabi Ayi Alai Rabbikuma Tukadziban Rabbul Masyriqain Terus Begitu Yang diulang Apa Fabi Ayi Alai Rabbikuma Tukadziban Ini salah satu Bentuk ekspresi Bahasa Semit Bahasa Semit Kita Lihat Semacam Penegasan 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 Supaya Menjadi Renungan Dan itu Memang Dalam rangka Dioralkan Memang Begitu Nah Kita Bandingkan Dengan Siapa Kita Buka Yang pertama Itu kan Torah Di bagian Yang paling Awal Itu Shafir Bereshi Kemudian Disini Juga Ada Semacam Pengulangan Pengulangan Kita Mulai Dari Yang Yang pertama Yang pertama Disini Ada kata Kata Sampai Pada Yang ini Ayat Yang ketiga Dikatakan Satu Lanjut Lagi Kalau yang pertama Hari pertama Terus lagi nanti Hari ketiga Terus Terulang Ini Has Torah Dipulang Dipulang Coba Lihat kitab Zabur Atau disebut Teklip Kalau tidak salah Pasal Satus berapa Satus Lapan Belastu Itu ada Pengulangan Begini Dengan Kile olam Hasdo Kile olam Itu Tolong Dibacakan Sama enggak Dengan Yang Keseorang Artinya apa Apa yang Menjadi Ekspresi Dalam Bahasa Ibrani Yang Terus Dalam Torah Terus Dalam Bismur Atau Terus Dalam Zabur Dan Dalam Quran Sama Ada Semacam Kesamaan Dalam Gaya Kesamaan Gaya Ekspresinya Yang Menunjukkan Identitas Semitnya Identitas Semitik Itu Kelihatan Nah Sekarang Pertanya Kalau Injil Apakah Ada Pola Seperti Ini Kayaknya Kalau Saya ingat Saya Baca Baca Tidak Ada Yomer Elohim Wadab Rasyai Tidak Saya Sudah Cek Dari Septuaginta Maaf Septuaginta Perjanjian Lama Ya Otomatis Textus Receptus Misalnya Atau yang versi Pesita Aramaik Saya Tidak Menemukan Itu Padahal Itu Basisnya Bahasa Semit Aramaik Kalau Yang Yang disebut New Testament Kan Disitu Bukan Yang Disebut Sebagai Firman Tuhan Yang Langsung Itu Cerita Atau Kisah Dari Penulis Menceritakan Yesus Satu Isra Masih Salah Satunya Alas Demikian Jadi Beda Sangat Berbeda Dengan Quran Yang Kita Percaya Itu Sebagai Terman Allah New Testament Itu Sendirikan Sebenarnya Kumpulan Daripada Tulisan Tulisan Orang Diwayat Hidup Biografi Jadi Saya Rasa Mungkin Gak Ada Seperti Gaya Yang Tadi Pak Ali Jelaskan Antara Cora Dengan Quran Itu Komponen Satu Hagadah Atau Narasi Yang Dua Adalah Halaka Atau Syariah Syariah Berarti Perintah Larangan Jadi Memang Gayanya Begitu Iya Kalau New Testament Saya Rasa Saya Gak Bisa Mencari Sensasi Saya Hanya Memberikan Wacana Bahwa Ekspresi Dalam Torah Dengan Ekspresi Dalam Mismo Atau Teknik Sekaligus Ekspresi Dalam Torah Yang Sampai Hari ini Dapat Kita Saksikan Meskipun Ada Yang Somroni Versi Samaria Atau Versi Yahudi Cara Mengekspresikan Bahasa Semit Itu Sama Semit Ketika Saya Konfirmasi Yang Kitab Susi Kristiani Maaf Kalau Saya Harus Sebut Yang Tek Pesita Misalnya Tidak Menemukan Satupun Yang Mempulai Gaya Seperti Ini Jadi Kalau Di Dianggap Semacam Linknya Itu Antara Torah Kemudian Mismor Dan Quran Itu Nyambung Tapi Ketika Bicara Mengenai Perjanjian Baru Atau Khusususnya Injil Ekspres Seperti Ini Ada Missing Link Kalau Saya Berani Mengatakan Begini Pak Ini Mohon Maaf Kalau Mungkin Tolong Dikoreksi Pak Ya Kalau Dalam Perspektif Islam Injil Itu Kan Adalah Wahyu Yang diturunkan Allah Kepada Nabi Isa Sedangkan New Testament Atau Perjanjian Baru Yang Kita Lihat Itu Sebenarnya Hanya Cerita Pulisan Orang Mengenai Yesus Atau Ajarannya Paulus Mengenai Yesus Disitu Memang Mungkin Masih Ada Satu Dua Kalimat Yang Mungkin Merupakan Perkataan Yesus Kan Ada Red Letter Bible Kita Bisa Menandai Bahwa Itu Adalah Perkataan Yesus Menurut Dugaannya Mereka Tapi Secara Keseluruhan Kalau Kita Lihat Dari Matius Sampai Wahyu Buat Saya Itu Bukan Injil Buat Saya Ini Perspektif Karena Kalau Kita Mau Coba Kita Lihat Jadi Mungkin Pendapat Pribadinya Iya Itu Pendapat Pribadinya Polus Kita Coba Projek Yang Sederhana Bagaimana Adanya Missing Link Kalau Lebih Tepat Dikatakan Missing Link Itu Memang Bisa Diajukan Pada Bukti Begini Dalam Injil Matius Yang Mengatakan Telah Dibuatkan Oleh Para Nabi Dia Akan Disebut Orang Nazaret Saya Cari Tanyakan Ke Ishak Ada Itu Dalam Nabi Nabi Akan Menyebut Yesus Orang Nazaret Saya Cari Di Seluruh Kata Nazaret Tidak Ada Itu Masalah Seandainya Ada Link Dengan Torah Bahwa Apa yang Dikatakan Injil Matius Ada Link Dengan Torah Atau Minimal Ada Link Dengan Nevi'im Kitab Nabi Nabi Atau Minimal Dengan Ketuvim Tulisan Tulisan Mesti Satu Ayat Pun Ada Harusnya Ada Minimal Satu Ada Minimal Begini Apa yang Termasuk Dalam Talmud Ada Tidak Ada Dalam Midras Saya Tidak Menemukan Dalam Mishnah Saya Tidak Menemukan Jadi Kalau Begitu Dikatakan Telah Dinebuatkan Oleh Nabi 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 Sudah Pernah Pelajar Itu Orang Majusi Yang Datang Karena Melihat Perbintangan Yang Sering Disebut Dengan Itu Bisa Datang Mengampiri Yesus Karena Ada Perbintangan Bintang Timur Itu Dimana Ajarannya Di Dalam Torah Juga Tidak Ada Di Dalam Tanah Atau Mikrah Juga Tidak Saya Menambahkan Tadi saya Sebutkan New Testament Itu Bukan Injil Yang Diturunkan Kepada Nabi Is Salam Itu Kita Bisa Baca Sendiri Pada Lukas 20 Satu Saya Baca Terjemahannya Pada Suatu Hari Ketika Yesus Mengajar Orang Banyak Di Bait Allah Dan Memberitakan Injil Nah Berarti Ini Berarti Ada Injil Ada Yesus Pada Jaman Yesus Memberitakan Injil Berarti Yesus Mempunyai Injil Otomatis Berarti Injil Ini Yang Diterima Dari Mungkin Kalau Di Istilah Perjanjian Baru Bapak Tapi Itu Kayaknya Ada Penambahan Kosa Kata Di Presita Enggak Ada Begitu Nah Presita Mungkin Coba Di Dukrena Coba Ada Beberapa Ada Banyak Ayat Yang Mengatakan Bahwa Yesus Memberitakan Injil Nah Sekarang Yang Diberitakan Yesus Apakah Ini Injil Matius Injil Matius Tentu Saja Bukan Itu Belum Ada Jadi Sebenarnya Ini Agak Matching Dengan Pernyataan Saya Tadi Bahwa Injil Yang Dikenal Dengan Yesus Itu Ya Ini Yang Diberitakan Yesus Ini Memang Harus Dilihat Dari Aspek Historis Aspek Kebahasaan Kalau Dari Aspek Kebahasaan Ini Juga Multi Interpretasi Ada Dua Hal Yang Bisa Dipahami Tama Dia Memberitakan Injil Dalam Makna Sekedar Kabar Berita Gembira Jadi Bukan Bentuk Wujud Konkret Kitab Suci Dalam Bentuk Tulisan Kalau Dipahami Seperti Itu Sebetulnya Ketika Kita Memahami Quran Dan Ada Istilah Injil Juga Bisa Dimaknai Seperti Itu Jadi Dia Menerima Apa Menerima Injil Bisa Dalam Makna Dia Menerima Kabar Kabar Gembira Memberitakan Kabar Gembira Kalau ada Kata-kata Injil Allah Gimana Atau Injil Kerajaan Allah Nah Berarti Kan Yang dimaksud Dengan Injil Itu Memang Yang diberitakan Yesus Yesus Tetapi Tetapi Dari Mati Sampai Wahyu Itu Bukan Injil Sebenarnya Ya Tari Yang Menjadi Salah Kapra Itu Kan Banyak Bahkan Saudara-saudara Kita Muslim Memahami Bahwa Bible Itu Injil Satu Bible Walaupun Di dalamnya Ada Perjanjian Lama Pun Disebut Injil Padahal Salah Nih Coba Nanti Saya Carikan Yang Ada Injil Allah Jadi Kalau Di Pesita Cuma Dikatakan He Was Teaching The People In The Temple And Preaching Tapi Gak Ada Gak Ada Kata Evangelion Adanya Hanya Kalau Gak Salah Dikatakan Disini Bahaykla La Amo Wamesabar Memberitakan Kepada Umat Sudah Begitu Aja Tapi Tidak Ada Objek Apa Atau Subjek Apa Yang Diberitakan Tapi Kalau Di dalam Terjemahan Indonesia Ada Kata Memberitakan Injil Jadi Seolah Cek Markus 1.14 Ini Mbak Sesudah Yohanes Ditangkap Datanglah Yesus Ke Galilea Memberitakan Injil Allah Lebih Jelas Lagi Kita Lihat Ada Kata Injil Coba Nah Jadi Injil Itu Di dalam Perspektif Islam Kan Juga Memang Wahyuh Yang Ditorangkan Allah S.W.T. Kepada Nabi Isan Alayhi Salam Saya Lihat Di New Testament Ini Kalau Baca Yang Tadi Lukas 21 Dan Markus 14 Masuk Tidak 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 Ada Kata Injil Disini Jadi Disini Hanya Dikatakan Sebarto Demal Khutong Dallaha Sebarto Demal Foto Itu Artinya Berita Baik Dari Allah Baik Dari Langit Sebarto Demal Foto Berita 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 Dari Langit Berita Dari Langit Pertama Ada Kata Wemakhres Wemakhres Itu Artinya Preaching Dan Terus Baru Ada Jadi Gak Ada Kata Ewangelian Beritakan Kerajaan Allah Oke Pak Sangat Menarik Pani Yang Yang Jadi Catatan Bahwa Antara Torah Mazmur Atau Tehilim Dengan Quran Linknya Jelas Karena Menggunakan Gaya Bahasa Yang Sama Dan Itu Mengikuti Tradisi Semitik Sementara Kalau Kita Bicara Mengenai Perjanjian Baru Ada Sesuatu Yang Tidak Sama Dengan Torah Tidak Sama Dengan Mazmur Atau Tehilim Tidak Sama Juga Dengan Quran Tetapi Kalau Kita Menuju Kata Atau Mengaitkan Dengan Kata Injil Yang Dimasuk Di Quran Mungkin Itu Karena Tidak Tertulis Yang Seperti Tadi Ishak Bilang Makanya Kita Tidak Bisa Membandingkan Makanya Dalam Injil Matius Kan Jelas Bahasa Aramaik Tidak 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 Bersih Tidak 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 Ketan Tidak kalau nggak salah dimana di lukas apa dimaksud banyak-banyak di lukas 21 sama Markus 14 kalau kalau masih ada yang lagi kalau nggak salah Markus Markus 1 itu udah kata Evangelion dipakai coba waktu 14-15 sebab yang di ayat satunya sudah jelas di sini Hai risho dewang gilion di Yesus tapi ada kata Evangelion disitanya enggak ada kalau yang tadi cuma seharta nah kita tahu istilah Evangelion apa kasih bahasa Arman itu kan dibaca dalam bahasa Arman tapi kenapa muncul Evangelion apakah Evangelion bahasa Arman bukan kan harusnya padahal tadi seharusnya bahasa sebarat itu mengabarkan kalau mengabarkan kalau mengabarkan dengan kata Besora ya Iya besor menarik ya semuanya disitu sepertinya ada mising link lagi karena istilah kunci itu tidak muncul dalam bahasa Arman justru yang istilah kunci muncul dalam bahasa Yunani kok bisa ya ya jangan-jangan ada tikun Sofrim Iya bisa jadi atau mungkin ada kata-kata yang lain kenapa disebutnya kristiani ya kenapa bukan mishikhani padahal itu kan bahasa Aramaik 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 Masita tapi kenapa muncul Kristianoh ya Kristianoh kan Yunani kan dari Kristus Kristianos itu cocok dari mishikha harusnya adalah mishikhanim iya seharusnya orang-orang masehi pengikut mishikha kalau Kristus pengikut Kristus Kristianos mishikha mishikhanim pengikut ke masih 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 tapi itu nggak muncul dalam nggak muncul tetap tulis Kristiani dalam pesita bahasa Aramaik seharusnya istilah-istilah kunci itu muncul dalam versi bahasa Aramaik tapi kenapa istilah-istilah kunci yang salah satunya adalah Kristianai Kristiano itu dalam versi bahasa Yunani yang di Aramka kira-kira kenapa-kira sama dengan istilah paraklito ya peraklito itu dalam bahasa Aramaik itu tidak ketemu aslinya apa tapi ada di dalam apa di dalam percita di dalam percita kone peraklit ehat jadi peraklit itu artinya defender atau istilahnya pengacara kalau kita ada di akhirat lalu kategor itu pendakwa kalau kita berbuat satu meswa kita mendapat satu peraklit kalau kita berbuat satu Avera atau head kita mendapatkan satu kategor jadi istilah itu ada dipakai di dalam bahasa Mishnah berarti itu kira-kira disusun era berapa tahun berapa Iya berarti sudah ada pengaruh Yunani ya akhirnya ada istilahnya Neo Aramaik ya karena begini kalau bicara Mishnah ya itu kan tidak lepas dari bicara Talmud Talmud dan Mishnah itu paham-paham bahwa kalau mau belajar Talmud atau Mishnah versi Yerusalem itu mau tidak mau mereka harus menguasai bahasa Yunani sebab kalau nggak menguasai bahasa Yunani disitu bertaburan banyak istilah-istilah Yunani nah kalau bicara Talmud Babli atau Mishnah yang disusun di wilayah Tafen itu mereka harus menguasai bahasa Persi karena disitu bertaburan banyak bahasa Parsi jadi kalau seorang rabi menguasai Talmud tidak mengerti bahasa Parsi tidak mengerti bahasa Yunani itu imposible nggak mungkin ya nggak mungkin bayangkan bicara Talmud itu sudah bahasa Ibrani kemudian bahasanya Talmud Babli itu Aram versi timur dialeknya itu Aram versi timur terus harus paham bahasa Parsi belum yang Talmud yang Yerusalem coba bayangkan ya mungkin sama dengan Sanhedrin Sanhedrin itu juga bukan dari bahasa Ibrani bukan bahasa Yunani Sanhedrin ya kalau bahasa bahasa Ibrani Beydin Hagadol Beydin itu rumah pengadilan Hagadol itu besar itu kosa kata yang sebenarnya dipakai untuk apa pengadilan itu adalah Beydin Hagadol tapi karena sudah terlalu sering sebut Sanhedrin Sanhedrin jadi udah terkenal populer jadi yang dipentingkan itu adalah makna mengenai istilah itu bisa bergeser nah dalam konteks ini sama seperti saat Reba saat dia gaul kenapa misalnya istilahnya tempat wilayah dari keturunan Yopan itu dari dari wilayah Mesha sampai wilayah Sephara istilahnya kan pakai Mesha dan Sephara tapi rabi-rabi Yahudi paham meskipun istilah itu bisa berganti tapi substansi maknanya itu tidak bergeser titik koordinatnya sama aja jadi ketika bicara soal apa itu kalau versi Adel Gaon itu kan Mesha disebut maka maka nah nanti bisa dibaca sama sama kemudian Sephara itu diterjemahkan dengan Al Madinah ini bukan terjemahan subyektif dari Reba Saadia Gaon ini Reba Saadia Gaon coba namanya saja Saadia Gaon belakangnya itu Gaon Gaon nih sama dengan bukan sekedar Profesor itu pemimpin tertinggi dari komunitas yang betul-betul ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan top-betul paling tidak itu disebut sebagai yang otori sangat otoritatif jadi meskipun teks ibraninya tertulis Mesha kemudian Saadia Gaon menuliskannya maka itu titik apa ordinat dari wilayah itu sama sebagaimana kalau kita bicara Talmud kenapa kau pakai istilah Sanhedrin kenapa nggak pakai istilah Beddin kenapa kok Sanhedrin kalau Beddin kan itu bahasa Ibrani kenapa pakai istilah Sanhedrin bahasa Yunani karena orang Yahudi paham rabi-rabi itu paham mau disebut Sanhedrin mau disebut Beddin itu maksudnya satu itu saja nah masalahnya saudara kita sayang kau Nasrani maaf saya lagi mohon maaf tidak paham begini sehingga ketika ada menemukan kata maka menemukan kata al-madina dalam teks Rabi Saadia Gaon langsung difonis itu rabi abal-abal sangat sangat tidak akademik terburu nafsu karena tidak sesuai dengan pemahaman dia kemudian langsung menyerahkan Rabi Mesti dia ngomong gitu suruh ngomongnya di temur tangga ada yang menuduh begini oh itu kan Rabi Islam katanya itu begitu juga Rabi Islam setelah rabi Saadia Gaon difonis seperti itu ditambah lagi ada rabai Maimonides atau nama populer rampa itu juga menggunakan istilah yang sama atau ekspresi yang sama meskipun kata yang dipakai beda tapi substansinya sama karena nggak cocok dengan pemahamannya ini juga disebut Rabi abal-abal ini saya juga semakin gimana cara mencerdaskan orang seperti saya pernah ingat begini Pak ada Kristen juga yang bilang sama saya begitu saya kasih tahu bahwa Rabi Saadia Gaon menerjemahkan Yodh Hefave dengan kata Allah kan dia bilang apa salah itu bukan menerjemahkan dengan menjadi nama Allah bukan transilatrasikan menyejajarkan menyejajarkan iya iya dia menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya Pak maksudnya oh iya menerjemahkan saya kasih tahu begitu Pak dia bilang apa itu kan karena dia akan menulis itu kan di bawah seolah-olah ada tekanan atau ada paksaan dari pemerintah tempat memaksa dia untuk menulis seperti itu apa koreasinya buktinya apa kalau sekarang begini ya sekarang apa bukti kalau itu dibawah tekanan dari pemerintahan kalau dilihat dari ekspresi tulisan saja tidak semua orang Arab muslim waktu itu yang ngerti ini tulisannya berani Bagaimana cara baik mereka mengontrol Iya Iya ini sesuai dengan mau kemauan mereka dan ini yang tidak orang Yahudi itu sangat hati-hati dalam menjaga imannya dan itu mengekspresikannya dalam bentuk tulisan rahasia bahasa Yudeo Arab itu bahasa rahasia sebetulnya dan tidak semua orang bisa akses itu iya karena tulisnya bukan pakai alam tapi pakai tulisannya berani bahasanya itu bahasa Allah Bukan, kan yang Rabi Sadirgon kan yang saya tahu kan ada dua Pak, yang Judeo-Arabik sama yang Bahasa Arab juga ada kan Pak Saya punya dua-duanya, masanya saya nggak bawa di sini Itu Pak Kalau di aplikasi ada Jadi aslinya itu, beliau menulis dalam tulisan Ibrani Tapi bahasanya Arab Iya, dibacanya bahasa Arab Kemudian baru-baru, ini baru, baru abad-abad ini, tahun 2000-an lah, tahun 2020-an baru diterbitkan itu yang tulisan pakai Aksan Arab Oleh Rabi Shomtov Website-nya kalau nggak salah Project Juswari Pak Project Sadirgon Project Sadirgon Khusus mempopulerkan tulisan Sadirgon Karena begini dari Yaudi itu Satu-satunya, ini bukan salah satunya Satu-satunya dokumen berbahasa Judeo-Arabik Bahasa Arab tapi pakai huruf Ibrani Itu karya dari seberapa Masterpiece Jadi karya maknum opusnya Eh sebentar, Syahmeri juga punya Nah, lagi-lagi Syahmeri, walaupun dokumen itu sangat langka Saya pernah lihat sebuah tulisan Dengan ketaf Syahmeri Padahal bahasanya Arab Padahal bahasanya Arab Padahal, nanti saya kirimkan Boleh, boleh, boleh Coba Bagaimana cara orang Islam mengontrol itu? Dalam tekan Dan ketika menulis Malaikat Allah Malak Allah Itu ya tulisan Alif Lamed Lamed He Itu benar-benar pakai ketaf Syahmeri Dan itu saya punya file-nya Walaupun saya punya hanya satu gambar Padahal ketaf Syahmeri itu tulisannya kayak begitu Terus orang-orang Arab mengontrolnya seperti apa Kalau memang mereka dipaksa pakai Ini kan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawab Tapi dipaksakan dalam rangka apa? Supaya Tuhannya orang Yahudi Dengan Tuhannya orang Islam Itu beda Padahal yang membuat beda itu siapa? Mereka sendiri Kita tidak pernah membuat perbedaan itu Kenapa? Istilah yang dipanggil itu sama Sebagai Hashem Sebagai Al-Ismul-Aqadam Sebagai Tuhan yang satu-satunya Tidak ada bentuknya Tidak boleh dipatungkan Digeser menjadi Ini Tuhan dalam bentuk Apa itu? Batu hitam Ini kan Tidak masalah Dan seorang Rabi pernah mengatakan kepada saya Kalau ternyata Komunitas dari Syahmeri itu Waktu seribu tahun yang lalu Kurang lebih ya Waktu Rav Saadiagaon masih hidup Rav Saadiagaon itu dalam histori orang-orang Syahmeri Well respected and well known Iya, iya betul-betul Karena yang saya tahu Rav Saadiagaon juga menerjemahkan Tora Somoroni Dalam Aksara Ketaf Asyuri Oh Jadi ada Ada Tapi bahasanya Arab Jadi bentuknya hampir kayak buku ini ya Iya, sama Tapi dalam bahasa Arab Jadi bahasa Adagaon itu Sebetulnya orang yang sangat bijak Memahami Tora itu Bukan hanya apa ya Yahudi minded Tapi juga kelompok Samaria juga diperhatikan oleh beliau Makanya dia punya dua Dua terjemahan versi Arab Sama-sama dalam Ketaf Asyuri Muruf Assyria Bahasanya sama-sama Arab Tapi diambil dari dua Dua sanat Sanat keguruan Iya, iya Nah yang begini Kau Nasrani gak tahu Kalau orang saya kasih tahu begitu Bilangin gitu Pak Itu kan karena di bawah Arab Apa saja Apa buahnya saya pikir gitu ya Sama seperti kata Elohim Dalam bahasa Ibrani kan ada empat arti nih Bisa kekuatan, otoritas Bisa malaikat Bisa hakim-hakim Iya Di dalam tradisi Syahmeri Elohim juga bisa diterjemahkan Al-Azali Di eternal Iya, iya Kadang-kadang Allah Kadang-kadang Al-Azali Jadi gak Gak cuma satu terjemahan Seperti Yunani Theos Theos aja Iya, iya Tadi kalau versi yang terjemahan Bahasa Inggris Tuhan bergelut sama Malam sama Yaakub Ini kan jadi 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 rusak Padahal mungkin maksudnya lain ya Pak Ya Maksudnya lain Padahal disitu bukan Tuhan yang bergelut dengan Yaakub Kalau ditulis Angelos masih agak mending ya Masih mendingan Malaikat Malaikat Ini tulisnya Theos Waduh Ada lagi yang mencukur bulu paha gitu ya Itulah Jadi kita ini Sangat menghargai Yang namanya Tekna asli Karena kalau misalnya Ada sesuatu yang Bermasalah Dikembalikan pada Tekst Bahasa Inggris Atau Arab Lagipula juga Walaupun Ada tekst asli Kita juga kan harus tahu Gaya bahasa Dan Apa namanya Sastra yang mereka ya Pak ya Bukan berarti Yang mereka tulis itu Artinya Literanya itu gitu kan Contoh misalnya YSK 23 Itu kan sebenarnya Ada makna di baliknya Ya kan Itu adalah Tindakan-tindakan Bangsa Israel yang Mengkhianati Hashem gitu kan Ibaratnya gitu kan Karena dia menyembah Halah-halah Halah lain Halah-halah lain Itu kan sebenarnya Ada makna di belakangnya Cuman kadang-kadang Teman-teman kita yang musim Juga gak tahu kan Karena di bahasanya begitu Wah apa yang begini Kok ada cerita porno Gitu kan Ya karena mereka Berbicara pada yang terdimahal Yang paling sederhana ini Paling sederhana sebagai penutup Iya Pak Kesamaan Torah dengan Quran Ini memang aneh Dalam mana positif Kalau kita tanya sama Orang Islam Kamu kok bisa sih Hafal itu Kitab sucimu kok dibaca Lacar Sampai melihat bukunya Kok bisa Sebenarnya kok tanya sama orang yang Kamu kok bisa Hafal teh hilim Karena dalam bahasa aslinya Coba kita tanya Nasrani kamu Hafal gak gitu Ijimat Bisa hafal gak Gak ada Kenapa gak bisa Karena Kalau Torah sama teh hilim Ataupun Torah Itu basisnya bahasa semin Sangat kelihatan Sangat kelihatan Nah kalau yang Perjanjian baru Tadi saya katakan Anda misingnya Sehingga kalau dihafal pun Tidak bisa Ini salah satu bukti yang Sangat sederhana Kepikiran aja ya Fakta sih Fakta di lapangan Kepikiran aja gitu Baik Pak Sangat menarik nih Pak Mungkin Ishak ada yang boleh tambahin Mungkin itu aja Itu aja Cukup Pak Ali cukup Pak Cukup Cukup ya Aduh Saya pengen yang itu Dibedah Tepang biru tuh Pak Suatu saat Suatu saat ya Baik para pemirsa Inilah dia Paparan kita pada malam hari ini Kita bincang-bincang santai Tetapi semuanya nih Yang mau-mau adalah Pakar-pakar gitu ya Jadi bukan asal-asumsi aja ya Semuanya ada dalilnya Ada dasarnya Ada bukunya ya Buku fisiknya ada kan Pak Buku fisiknya ya Kan bisa diakses Mau beli dimana Mau cari dimana Teknya seperti yang Saya pengen di Amasodotom Pak Oh iya Nah jadi Yang dibicarakan Pak Oleh Pak Ali Oleh Ishak Itu semuanya adalah Ilmu yang memang ada Bukunya Ada Seasarnya Ada referensinya gitu ya Bukan asal-asumsi-asumsi aja Nah itulah bedanya Kalau kita bicara di Gramoalaf Dan mungkin yang di luar gitu ya Gramoalaf Kita menitikberatkan Pada kajian yang ilmiah Dan akademis gitu ya Sehingga bisa di Pertanggungjawabkan Baik Sebelum kita tutup Tidak lupa Saya juga ingin mengingatkan kembali Para pemirsa Untuk yang ingin menyalurkan Zakat infaksodakonnya Bahkan tadi Wakaf ya Yang sudah Sering saya sebutkan Di tanah berlokasi Di Wonosalam Jombang Jawa Timur Bisa mengirimkan Ke nomor kening Di Bank Mandiri Syariah Dengan kode Bank 451 Nomor kening 11 88 88 99 95 Atas nama Yayasan pembindah Mualaf atau HID Dan bisa mengirimkan Bukti transfer Ke nomor handphone 0812 3280 2080 Baik Malam hari ini Sampai sekian Kajian yang bisa kita berikan Kami tutup Dengan ucapan terima kasih Kepada Pak Menemali Dan juga kepada Ishak Wabilahitabikualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum